Halo teman-teman YouTube semua, apa kabar? Kembali lagi bersama aku, Claudio Marcello dan kali ini aku akan membahas perjalanan 3 bulan aku mengikuti program pelatihan nasional atau pelatnas yang mana ini persiapannya menuju si game sebenarnya yang akan dipertandingkan di bulan November di tahun ini tapi kenyataannya adalah situasi masih pandemi dan kejuaraan ini harus diundur sampai kapan ya aku belum tahu dan ke depannya juga seperti bagaimana keputusan akhirnya seperti apa karena masih menunggu berita dari delegasi tertingginya dan aku pikir kayak yaudahlah sambil nunggu dan programnya juga tetap jalan ya diikuti aja gitu kan di video kali ini aku mau cerita apa aja yang udah aku alamin selama 3 bulan ini karena per 20 September ini aku persis 3 bulan mengikuti programnya karena kalau nggak salah kita ingat banget tuh 19 itu mulai masuk 20 Juni itu adalah hari pertama latihan jadi Juni, Juli, Agustus eh Juni, Juli, Agustus, September jadi udah 3 bulan dan apa aja yang dirasa dan apa aja yang dirasa jujur banyak banget yang pertama aku bisa bilang dari segi jadwal jadwal latihan yang super padat yang mana pagi sore 10 sesi dalam 1 minggu dan buat aku itu cukup bagus ya karena melihat jam untuk istirahatnya pun juga terkontrol gitu jadi latihannya pas programnya juga pas dan jam istirahatnya juga pas gitu untuk hari minggu kita nggak ada latihan sama sekali tapi Senin sampai Sabtu full libur satu libur satu harinya cuma hari minggu tapi libur untuk satu sesi sorenya itu di hari Rabu dan di hari Sabtu sisanya latihan pagi sore itu dari segi schedule-nya gitu ya dari segi jam latihannya di sisi lain dari situasinya kebetulan teman-teman yang ada di sini gitu ya saling support dan cukup cukup terhibur dengan dengan pencanda-pencandaannya mereka gitu dan ya aku merasa sih bahwa ini seru dan momen-momen kayak gini sebelumnya aku nikmatin karena gimana apa karena ya ini kan nggak akan terulang gitu ya periode ini nggak akan terulang ke depannya gitu aku nggak tahu bagaimana ke depannya akan seperti apa tapi setiap momen baik itu latihan pas lagi libur atau pas lagi program santai ataupun lagi jalan-jalan itu aku coba nikmatin untuk kayak wah selu ya gitu di perjalanan latihan nasional ini gitu latihan nasional ini dan yang paling menarik adalah ketika kita harus latihan di masa-masa pandemi sih ini yang cukup buat aku concern gila ya 3 bulan ini kita juga harus berjuang berjuangnya dalam arti adalah kita harus tetap sehat kita harus tetap fit tapi di sisi lain pandemi belum selesai kita nggak boleh sembarangan untuk kayak yaudahlah lepas masker ataupun kayak yang penting kita udah vaksin yaudahlah pasti kuat gitu nggak juga gitu tapi kita tetap harus jaga protokol kesehatan terus kita juga harus waspada juga pergi-pergi ke situasi tempat yang memang rame-rame kita menghindar juga kita cari aman lah karena nggak mau sesuatu hal terjadi gitu terulang ataupun tiba-tiba yang drop waktu habis itu kita kemalah kenapa-napa aku nggak mau yang kayak gitu jadi cukup struggle sih ini menurut aku ya tapi kalau mungkin teman-teman yang lainnya juga mulai mungkin ada yang merasa lebih concern untuk jaga ataupun juga mungkin ada yang merasa kayak yaudahlah kayaknya situasi udah agak sedikit membaik gitu kayak kita pergi latihan tempatnya juga kita harus stereo dulu gitu tunggu yang latihan selesai sebelumnya jam sebelumnya baru kita masuk dalam latihan terus habis itu kayak tempat makan kita harus pilih-pilih mana yang kayak ini rame nggak ya ini bagus nggak ya untuk kita kunjungi dalam lati bukan bagusnya bagusnya tempat ya tapi lebih kepada kayak aman nggak ya gitu untuk kumpul di daerah tempat makan itu gitu oke ini ada satu momen yang memang buat aku cukup menarik buat introspeksi ke diri aku sendiri gitu ada pertanyaan kenapa pernah ngalamin kejadian ini mudah-mudahan ini juga jadi pengingat buat aku pribadi ya di video ini karena ini kan sudah 3 bulan aku di program tapi aku ngerasa banget bahwa ada perubahan yang berbeda di tubuh aku saat akhir bulan Agustus sampai ke awal September aku merasa pertamanya itu aku pernah ngerasa sakit cedera di hamstring itu terasa banget aku kayaknya ketarik ototnya gitu and then berjalannya waktu tetap istirahat kompres dan segala macemnya aku bukan membaik tapi lebih kayak apa ya lebih kayak sakit gitu kayak aku tambah parah cederanya gitu akhirnya terpaksa programnya diturunin aku ngerasa kayak oke programnya diturunin penggunaan kakinya fleksibilitinya semua diturunin supaya otot yang aku sakit cedera itu gak makin parah gitu udah teripun beberapa kali mungkin teman-teman bisa ngeliat nih video yang aku diterapi yang kaki ini itu adalah salah satu dimana momen aku kayak ngerasa sakit banget untuk aduh nih kaki harus cepat-cepat disembuhin kalau enggak kayaknya berdampak panjang gitu kan tapi setelah video ini itu gak membaik jujur gak membaik dan cukup mengganggu bisa dibilang sangat mengganggu karena ada satu satu atau dua minggu aku tuh ngerasa bahwa cedera gak sembuh kaki ini berat banget rasanya kayak kaku nyeri sakit dan campur-campur lah pokoknya gitu dibuat split aja sakit dibuat cium lutut aja gak bisa terus abis itu telapak kaki itu kayak setiap bangun tuh nginjek nginjek lantai itu kayaknya bener-bener sakit gitu aku sempet curiga kayak kenapa ini kenapa gitu apakah kurang vitamin ada sesuatu hal yang memang memicu itu gitu jadi aku agak sedikit concern dengan ini gejalanya kenapa sih gitu karena gak hanya fokus di cedera tapi ini pasti ada penyebab lainnya gitu penyebab lainnya tanya apa ini masih tanda tanya ngikutin program tetap tapi jujur gak bisa maksimal konsultasi juga sama pelatih konsultasi juga sama measure yang biasa terapis untuk apa namanya relaksasi kaki gitu badan ini kenapa kenapa dan pada akhirnya ini pun jadi masih tanda tanya puji Tuhan udah sejauh membaik dua minggu yang lalu ya berarti eh kurang lebih seminggu yang lalu lah aku udah mulai badannya udah agak enakan terus abis itu kakinya juga mulai enakan program juga bisa ngikutin dan masih bingung juga sih sebenernya kenapa penyebabnya kenapa dan aku oh iya sampai salah satunya mungkin temen-temen yang ikutin di story instagram aku sempat ngeliat aku terpaksa harus beli salah satu merek sepatu ngejar-ngejar nomor karena tinggal sisa satu nomor yang itu ada di salah satu mall di Indonesia lagi mall di Jakarta gitu ya aku harus kejar kesana karena menurut aku ini sepatunya cukup baik untuk menahan apa ya menahan benturan telapak kaki aku ke lantai ataupun ke tanah gitu selama latihan gitu jadi kayaknya karena ada dan bagus dan cocok aku ganti apa mungkin juga itu jadi salah satu penyebab bahwa benturan kaki di telapak kaki itu cukup keras cukup intense jadi menyebabkan kemana-mana efek sampingnya aku gak pernah ngerasain ini sih tapi dipikir-pikir kayak 2015 itu tuh pernah aku ngerasain hampir sama seperti ini tapi bermasalahnya adalah di asilesnya asiles itu di bagian telapak kaki itu yang di belakangnya telapak kaki menuju betis itu aku pernah sempat cedera disitu itu karena memang program yang berat akhirnya aku cedera dan itu benar-benar sakit dan momen itu yang aku bikin kayak takut kayak mudah-mudahan jangan sampai kejadian kayak terulang lagi kayak tahun tahun 2015 itu gitu dan ya intinya sih puji Tuhan udah kondisinya sudah jauh membaik aku udah latihan juga sudah lumayan mengikuti program maksimal terus lagi kejar banget untuk naikin fleksibiliti lagi karena kayaknya kemarin tuh sempet karena sakit nih hamstring itu jadi agak apa ya agak hati-hati dan lebih ngerem dalam arti adalah ngeremnya supaya ototnya itu gak terlalu di stretch banget karena kalau dipaksa banget kan makin gak sembuh-sembuh gitu karena sifatnya otot itu kan kita kalau sudah cedera kita harus relaxin dulu otot bagian otot tersebut untuk supaya dia udah recovery baru habis itu kita bisa stretch lagi kalau enggak kalau dia masih radang akan terasa perih terus itu sih yang jadi concern buat aku di 3 bulan ini untuk cederaknya sejauh ini gak ada hal-hal yang aneh-aneh dari segi latihan program karena memang semuanya pada lagi fokus juga untuk persiapan pon good luck mudah-mudahan hasilnya semuanya maksimal juga buat teman-teman yang ikut pon kita disini tinggal si sebetidak takuh takuh anggar dan wawan yang memang tidak bertanding di pon tahun ini kita mengikuti program yang ada dan ya sejauh ini semuanya aman terkendali program berjalan dengan baik meskipun intensitasnya tidak bisa di push secara maksimal karena memang program pelatih sudah tahu lah harusnya seperti apa jadi kita tinggal ngikutin itu sih yang memang aku bisa curhatin di 3 bulan ini yang aku rasa poin terpentingnya adalah itu cedera yang aku masih bertanya-tanya apa sebabnya kenapa sebabnya karena dari hamstring bertanya dari hamstring berasa sekali habis itu ke telapak kaki telapak kakinya itu sempat panas sempat sakit terus kebetis juga ketarik rasanya itu kayak nyambung gitu terus sempat sakit ke lutut juga kayak apa iya nih gue udah terlalu tua gitu ya tapi ya itu dia kalau seandainya teman-teman mungkin pernah mengalami hal yang sama gitu ya awal mulanya kenapa penyebab-penyebabnya kenapa mungkin bisa tulis di kolom komentar gitu ya baik kalian dari profesi atlet ataupun dari mungkin kegiatan-kegiatan lainnya aktivitas lainnya gitu pernah mengalami hal yang sama mungkin bisa tulis di kolom komen yang kita bisa diskusikan kenapa sih kira-kira penyebabnya gitu karena aku juga gak tau lagi masih mencari tau gitu dari dalam makanan vitamin semuanya tercukupi dari sisi luar program fine-fine aja gitu tapi kok tiba-tiba bisa begitu itu yang masih aku aku concern kalau masalah cedera aku sih sering cedera tapi kayak gak pernah ngerasa seperih dan se lemes itu ya karena bener-bener dari ujung kaki sampai ke pinggang itu tuh semuanya kayak diapain aja sakit gitu mau ngapain aja sakit dan ya kan gak lucu masa pas 6 gak bisa split gak bisa cium lutut ya kan oke cukup sekian video kali ini aku seneng banget bisa cerita di momen 3 bulan ini 20 September aku fix 3 bulan ngikuti program sekali lagi kalau saya temen-temen memang pernah punya pengalaman yang sama punya pengalaman yang memang pernah sakit kayak gitu juga mungkin kita bisa diskusi gitu ya tulis dari aja di kolom di kolom komentar ini ataupun bisa chat langsung di DM Instagram aku nanti aku akan bisa respon dan mungkin ada video selanjutnya yang memang aku bisa apa ya bisa kasih tau nih oh ternyata salah satu penyebabnya mungkin ini kita bisa diskusikan sama-sama terima kasih untuk temen-temen yang udah nonton video aku terima kasih juga yang sudah subscribe like ataupun share yang menurut kalian video ini terhibur ataupun ada beberapa video-video yang memang kok seru ya gitu ya mudah-mudahan semua video yang aku bagikan itu semua bisa bermanfaat buat kalian menghibur kalian dan ya yang paling penting adalah ini jadi dokumentasi buat aku ke depannya bisa aku nikmatin juga momen-momen yang kayak gini nanti aku bisa tonton wah ternyata aku pernah ngalamin kayak gini mudah-mudahan ke depannya gak bisa eh mudah-mudahan ke depannya gak terulang aku bisa anticipasi itu semua terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati